Hai kembali lagi di aristik official kali ini di aristik official akan bermain kembali ya Euro 2020 Hai antara Denmark melawan Italia dan kita memakai tim Italia ya ini pertandingan terakhir ya di grup A karena kita juga harus wajib menang nih kalau tidak kita tidak bisa lolos Oke bagi kalian yang baru bergabung silahkan di subscribe ya karena subscribe itu gratis Oke Ayo kita langsung saja ya ya di pertandingan lainnya Swiss juga berhadapan dengan Belarusia itu juga patah hidup mati ya Oke pertandingan antara Italia melawan Denmark sudah dimulai ya sekarang Denmark memiliki permainan Jorgensen Hai ya hati-hati bawas Romagnoli Oh tidak masuk ke kotak penalti ah untung ada Buffon umpan lambung diberi oleh politano ya Itali menyerang apakah bisa Hai umpan ada jorginho sayang sekali Hai awas Verratti Verratti Oh tidak Oh maksudnya tadi manendang tapi masih terbentur ya Romagnoli kembali kembali Italia umpan ke Jorginho Bernadesi Jorginho lagi awas sayang umpannya maksudnya ke politano tapi gagal Hai kembali Denmark menyerang dorberg Hai awas Hai umpan lambung awas Oh hampir kita lihat tadi ya hampir tadi ya hampir tadi ya umpan nambung lagi Hai tampaknya Italia tidak diberi kesempatan ya Hai wah bagus Bonucci sayang sekali sering kehilangan bola terus ya dorberg Ericsson Hai bahaya Ericsson masuk kotak penalti Oh hampir mancini Hai umpan ke imobilnya Hai ke grifo ya politano sendiri dia politano Hai masuk akhirnya politano 1-0 Italia memimpin kita lihat ini tadi ada sedikit gangguan Hai tapi politano berhasil Hai memasukkan ya gol 1-0 Oh ya Denmark ini Oh tidak diambil ada Benarisi Oh umpan tadi kesalahan dari pemain dari Denmark tidak bisa di selesaikan dengan baik oleh Bernadisi Tendangan penjuru atau sepak pojok Verratti Hai umpan Oh sayang Ericsson kini Denmark Hai delani umpan Oh ya diambil lagi Oh merebut Benadisi Hai pelanggaran Hai ternyata pelanggaran Hai ya umpan polsen umpan ke siapa itu kembali diambil oleh oleh Italia grifo umpan ke politano politano apa itu umpannya gini Denmark Olsen nampaknya tidak diberi kesempatan oleh diambil dari Bonucci tadi Hai masih Jorginho Italia mengendalikan permainan sekarang awas Hai Verratti Hai Jorginho Hai Oh salah pengertian ya Spinazzola bagus sekali berhasil 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 masih 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 Oh tidak Ayo kita lihat ya sangat kuat Hai ini belakang Denmark sangat kuat juga ya kembali Denmark Ericsson umpan ke Dorburg Oh masih Dorburg umpan lambung masih hampir Buffon cukup tenang umpan jauh lagi imobile perati Hai umpan ke imobile imobile ah sayang Hai tempatnya ada sedikit ini ya Oke kali ini Jorginho masih Jorginho Jorginho Oh tidak kita lihat nih kena tiang Hai Uduh hampir Hai gawang casper Michael hampir dibobol Hai kedudukan masih satu kosong di Indonesia untuk Italia menit ke-38 ya memasuki ya udah masuk menit tiga puluh sembilan Hai hampir ah Hai lemparan kedalam buat Denmark Dela nih Hai Dela nih masih Denmark Hai masih ada bagnya Romagnoli berhasil memotong umpan ke Jorginho Hai hati-hati Hai Romagnoli Oli Tano Hai ya awas Jorginho hati ya Hai Hai berhati lagi Hai ah maksudnya ke imobile Hai ayo tapi dengan kemenangan ini bisa dipastikan Italia akan lolos tapi waktu masih sangat lama ya Hai krivo dis hampir ditendang tadi langsung maksudnya Oh ya lemparan kedalam buat Italia Hai krivo umpan ke Poli Tano Hai Poli Tano 4k imobile ah sayang Hai sayang sekali Hai Bonucci Hai bagus sangat sekatan sekarang Italia lagi memimpin Hai Oh sayang sekali dan makini Hai umpan jauh ke Jorgin maksudnya ke Jorgensen tadi umpannya sangat tajam tidak bisa Oh Hai apa yang terjadi salah pengertian Hai salah pengertian kali ini Denmark memanfaatkan Oh tidak Hai dibobol oleh door berk kedudukan satu sama Hai bahaya ini Hai tadi kesalahan Hai hayu harus ya dibayar mahal Hai atas terciptanya gol ini ya sayang sekali Hai kembali Italia Hai harus hati-hati ya krivo jorgensen Spinazzola Spinazzola oh Spinazzola krivo masuk akhirnya 21 atau 12 untuk keunggulan Italia krivo berhasil memecahkan situasi yang sulit karena Italia juga harus memenangi pertandingan untuk supaya lolos Hai di grup A ini ya Hai karena ini partai terakhir ya di grup A ya hidup mati karena Swiss juga masih punya peluang bila mengalahkan Belarusia Ayo kita tidak tahu karena pertandingan masih sangat jauh ya masih ke menit ke-65 ya umpan Oh sayang sekali pendangan penjuru Verati Oh tidak krivo lagi haa tidak percobaannya kali ini gagal tendangan gawang Smeichel sudah jauh lambung masih diambil alih sekarang Dermak masih oh salah pengertian masih nyata langgaran tadi Verati Verati oh salah sekarang diambil alih Dermak berkutat tadi ya di lapangan tengah ya saling ini ya mengantisipasi serangan oh tidak ya hampir aduh hampir penyerangnya ya Paulson sangat ragu-ragu tadi hampir kalau tidak gawang Italia akan bobol bahaya sekali umpan ke belakang bufon ambung saja oh salah kali ini Denmark Dorbrook hati-hati awas ya Bonucci untung ada Bonucci kita bermain di Inggris ya di stadion Anfield kalian tendangan penjuru Paulson mengambil alih oh lihat kan tidak diduga-duga Erickson ternyata membobol situasi sekarang semakin sulit untuk Italia masuk menit ke 75 apakah kembali bisa membobol lagi Italia harus kerja keras Immobile Immobile umpan ke siapa itu Immobile oh tidak bahaya kalau kita kalah berarti untuk tim Italia tersingkir dan kita tidak bisa melanjutkan lagi ya karena episode-nya terakhir berarti ya tapi kita akan coba oh sangat ayo politono sangat kuat baik dari Denmark kejair oh iya berhasil Immobile membobol gawang Denmark yang tadi kesalahan oleh kaptennya kejair apa yang dikata skor sekarang 2-3 buat Italia sangat seru masuk menit ke 85 masih ada 5 menit lagi pertandingan masih berjalan sangat cukup ketat ya oh pelanggaran pelanggaran ya oke tenangan bebas Ericsson masih di blok bahaya awas awas bagus awas Paulson masih Denmark hampir masih ada Verratti oh saya umpen jauh ya masuk ke menit injury time kali ini Italia menyerang ayo aduh masih masih ada kesempatan ah oke kita menuju lolos ya kalau ini kita menang pertandingan kita lihat iya berhasil kita memenangi pertandingan skor 2-3 kita lolos kita lihat tuh ya kita lihat pemain kita sangat melakukan ekspresi kegembiraan berarti ini tandanya kita lolos kita lihat ya nanti ya di pertandingan selanjutnya kita akan melawan siapa ya yang akan lolos kita lihat juga ya oke kita lihat nih kita lihat nih kita lihat dulu pertandingan finalnya ya di grupnya masing-masing nah itu dia ya Italia menang ya oh ternyata Swiss seri melawan Belarusia maka dengan ini mungkin Denmark ya yang lolos menjadi runner up kita lihat ya kelasmennya ya table-nya ya ya benar ternyata Italia berhasil mengambil Ali di peringkat 1 disusul oleh Denmark di grup A ya lolos dan di grup B Perancis dan Inggris ya yang lolos dan grup C Belanda dan Portugal berhasil lolos ya kemudian di grup D Belgia dan Kroasia diluar dugaan ya Jerman ternyata tersingkir ya oke kita langsung lihat siapakah lawannya wah ternyata melawan Inggris di quarter final kita lihat schedule-nya ya ini dia schedule-nya quarter final atau perempat final Italia bertemu dengan Inggris Belanda ketemu dengan Kroasia Perancis ketemu dengan Denmark dan Belgia ketemu dengan Portugal oke oke nanti dilanjut lagi ya di video berikutnya ya pertemuan antara Italia melawan Inggris di quarter final sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis tetap stay tune ya sampai jumpa daaaah business bing bing bal bing bing bal Terima kasih.